Manchester United sudah menderita 3 kekalahan dan hanya meraih 2 kemenangan di Premier League musim ini. Performa buruk itu membuat Ten Hang berada dalam sorotan. Ten Hang jelas harus segera membenahi performa timnya agar tidak semakin terpuruk. Jika gagal, bukan tidak mungkin pria asal Belanda itu akan terdepak dari Old Trafford. Berikut ini 5 pelatih yang bisa menggantikan Eric Ten Hang di Manchester United. Pertama ada nama Julian Nagelsmann. Setelah dipecat Bayern München, Nagelsmann sempat dikaitkan dengan Chelsea dan PSG. Kini namanya juga masuk dalam bursa calon pelatih baru timnas Jerman. Kedua ada nama Zidane Zidane menjadi salah satu pelatih terkenal yang tengah mengandur. Zidane sejatinya sudah dikaitkan dengan berbagai klub besar Eropa belakangan ini. Namun, pelatih berusia 51 tahun ini kabarnya melincar kursi pelatih timnas Prancis. Ketiga yakni Antonio Conte. Mantan juru taktik timnas Italia tersebut pernah memimpin Chelsea dan Tottenham Hotspur. Chelsea di bawah Conte meraih gelar Premier League dan FA Cup. Dia saat ini sedang tidak menangani klub manapun sejak meninggalkan Tottenham Hotspur musim lalu. Keempat ada nama Hansi Flick. Kipra Flick bersama timnas Jerman bisa dikatakan tidak terlalu berhasil. Namun, pelatih berusia 58 tahun itu punya prestasi gemilang saat menangani Bayern München. Flick dipercaya menangani Bayern pada tahun 2019 sampai 2021. Pada periode itu, D-Rotten mampu memenangkan tujuh gelar termasuk treble winners pada tahun 2020. Terakhir ada Joachim Lowe. Sudah cukup lama tidak bekerja sebagai pelatih. Pria yang kini berusia 63 tahun tersebut terakhir kali menangani timnas Jerman. Prestasi Lowe bersama timnas Jerman cukup bagus. Lowe berhasil mempersembahkan Piala Dunia 2014 dan Piala Konfederasi FIFA 2017. Namun, Lowe meninggalkan timnas Jerman pada tahun 2021. Lowe juga pernah menangani sejumlah klub seperti VFB Stuttgart, Venerbahce, dan juga Austria Wien. Terima kasih telah menonton!